Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat dalam kehidupan Tuhan yang berkuasa dalam ayah kita ini video ini berbagi pengalaman nih pada kesempatan video kali ini saya hanya ini berbagi pengalaman saya perawatan cabe isi ya hampir hampir dua bulan ya ada yang dua bulan ada yang mendekati dua bulan ini kita sekarang lagi mau nyortir nyortir cabe yang berusia hampir dua bulan ini yang karanya ini sama semua ya sama semua cuma berbeda pertumbuhannya karena mutilnya tetap juga dan cuaca yang lagi hari akhir-akhir ini emang lagi ekstrim ditambah juga kemarin hampir dua minggu tinggal mudik ya jadi hampir 50% lebih dari 50% itu enggak keurus jadi kita sortirin aja mana yang bagus yang perlu dibuang dibuang juga daripada kita menunggu PHP ya menunggu kedepannya nggak jelas kita cari yang bagus ini ya kalau kayak gini Insyaallah Alhamdulillah ya ini udah termasuk bagus kembali kita ambilin-ambilin yang intinya ada doang yang apa yang daun-daun yang gilek doang kita buang-buangin contohin aja kita contohin dulu nih kalau ini sendiri sebenarnya perat potong pucuk ini tapi kita lihat di atasnya pucuknya itu malah malah lebih bagus ya pucuknya malah lebih bagus sehingga kita paling nunggu dulu daun-daun yang ini nih calon airnya tumbuh gede baru kita potong biar tidak ini ya tidak kutilang kurus tinggi langsing dan juga Insyaallah kalau misalnya menunggu on yang daun keliling ini tumbuh dipotong juga tidak jadi botak jadi kutilang ya berguna juga biar cabangnya banyak juga pasti kalau misalnya cabangnya banyak-biasanya potong pucuk ini karena kan tidak potong pucuk ya seadanya aja ya pasti ininya yang laki-laki harus kita buang tadinya yang mau saya potong coba kebenaran pucuknya yang tumbuhnya bagus ya kepadang aja lah ini paling hasilnya ntar kemudian tinggi kali maunya tinggi karena dikandangkan nggak sempet potong pucuk nah ini sendiri dari pas potong pucuk udah mantap semua ini ini paling perfect ke masuk paling bagus semua karena ketinggalin ya tinggal kemarin leburan mudik dan berlebaran hampir dua minggu ya begini keadaannya saya aja saya pisahkan buat pengalaman saya berbagi pengalaman saya biasanya sortir sebulan sekali ini udah hampir mau dua bulan baru disortir ya coba yang mana yang harus terus ditanam dirawat dan mana yang kira-kira mendingnya dibuang gitu kalau yang ini juga udah lumayan bagus ini ini mendekati sempurna lah sama seperti ini pikiran agak lambat tumbuh aja atau karena faktor tepat ya faktor penempatannya beraksana matahari atau apa nah kemudian ini yang paling nih nah ini udah saya potong pucuk karena kan ini pucuknya sendiri yang pucuk tuh begini pucuknya udah jelek ya kita berani aja potong pucuk bawahnya masih tertolong ya ini juga saya potong pucuk juga nah kalau yang kayak gini bingung ini kita nyatanya di mana apakah bisa diobatin ini udah udah jelas penyakit ini penyakit karena banyak-banyakan hujan juga pohon kuning lama-lama rontek seperti ini karena ini karena tumbuhnya kita lihat aja perkembangan daun-daun yang barunya kalau misalnya daun yang barunya bagus kita lanjutkan dengan perawatan mungkin sebagian dipotong sambil disemprot sama pertisida atau inseksida yang ini sudah alami atau yang ini atau yang kimia ya kita kan kalau saya sendiri masih ini yang masih belum ini belum terlalu organik juga enggak semua kimia juga seperawatan saya tuh karena campur masih ada yang pakai organik ada yang seperti ini nah kalau ini masih bingung sih ini selanjutan atau enggak sedangkan ini bener-bener asli ini merontok terima kehujanan hujan panas dan lagi sama dua minggu kurang perawatan sedangkan tubuh ini yang tumbuhnya itu masih kelihatan agak ada harapan kita lihat aja kalau misalnya cuma segini yang mungkin kita cabut kita ganti media atau ganti ganti bibit yang lain nah kalau dia sendiri yang ini sendiri udah jelas tuh kebunya aja jelek ya ini ini emang saya sengaja contohin sebelum sebelum dicabut ini ada jelas kita buangnya sayang-sayang kita tungguin kita sampai ngerawatnya ada jelas kita buang ya Nah kalau yang ini sendiri mungkin akan nunggu lebar nunggu lebar atau bisa juga dipotong disininya sambil dipotong sambil nunggu yang ini jelas ini kliput ini udah sudah ini aku kuning aku kuning aku hujanan kalau bolong-bolong begini mungkin bolong hujan kayak kayak gini nih kita potong aja kita udah ada dua tuh tau nama daunnya nih Alhamdulillah yang barunya bagus ya kita buang ininya dia yang dodon nama kita buang salah sehingga bagus udah ini juga kita rawat kita sambil kita sortir nih bolong-bolong kena hujan ini jadi udah jelas tuh daunnya ada dua bisa kita potong dulu bisa kita tunggu lebar tapi ini udah terlalu lebar ya kita potong dulu udah buat-dubbel begini biar juga biar calon buka juga cepet cepet tumbuh ya emang resiko yang menonong cabai di kalah musim hujan terus tiba-tiba panas kenapa nggak kayak tempoh hari ya di hal hujan kita tutupin ya kembali lagi karena dua minggu ini saya tinggal budik sehingga sempet ditutup walaupun waktu berangkat mau ditutup juga takutnya musimnya tuh karena karena berbeda kota takutnya di sini musim panas nah ada malah lembab dan kurang air ini bisa saja dipotongin potong langsung tetap menunggu ini tapi ngerinya kayak seperti ini nih ini kalau ini kan jelas rontok dan rontok ini kalau digunting tanpa menunggu akar-akar yang baru turun kemungkinan ngerinya seperti ini nah kita kan kalau udah ngadalin atasnya doang pipi pipi lanjut apa kagak gitu ya ya sekian mungkin ini cara perawatan saya memilih ini bakal-bakal pohon cabai yang usianya udah dua bulan yang ada yang sebelum hampir dua bulan ya rata-rata belum belum sampai dua bulan semuanya ya rata-rata ya ya seperti itu lah kalau nanam cabai dengan jumlah yang lumayan banyak kalau sekalian lumayan ini termasuk banyak ya saya nanam sepuluh lebih lebih dari 10 ini hanya contoh aja sebagian di belakang juga masih ada pohon-pohon cabai ya selamat menikmati intinya tiap orang berbeda versi cuma kita ambil baiknya aja karena kebaiknya gimana-gimananya ambil positifnya ambil manfaatnya maaf banyak kekurangannya juga ya mungkin sama-sama kita juga pengguna disini petani rumahan juga ya pastinya banyak kekurangannya kita sama-sama belajar sekian video kali ini yang banyaknya jelas ambil manfaatnya salam pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax